Maria Magdalena, anggota DPRD Kota Jambi, Dapil 2, Alambarajo menuturkan dalam resesnya Senin Malam menampung persoalan bantuan UMKM. Maria menilai UMKM di Kota Jambi perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, di mana sebelumnya para pelaku UMKM ini sempat mengalami kontraksi atau terdampak selama masa pandemi COVID-19. Reses masa sidang ketiga kali ini merupakan reses penutup pada tahun 2021 yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, di mana para anggota DPRD Kota Jambi telah menerima dan menyerap aspirasi dari masyarakat di masing-masing Dapil mereka. Anggota DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena mengatakan dalam resesnya yang digelar pada Senin Malam di Kelurahan Bagan Betek, ada banyak aspirasi yang ia serap, salah satunya terkait bantuan UMKM yang masih perlu dibantu dan diperhatikan. Di mana hal ini juga merupakan salah satu upaya dalam pemulihan ekonomi di Kota Jambi. Maria menuturkan dirinya akan membicarakan persoalan bantuan UMKM ini kepada dinas dan pihak terkait. Untuk bentuk bantuan yang akan diberikan kepada pelaku UMKM tersebut, dirinya menilai untuk menghidupkan para pelaku UMKM yang sempat terdampak COVID-19 ini perlu perhatian khusus dari pemerintah. UMKM-nya yang mungkin harus dibantu, jalan juga dan titik-titik lamu. Bantuan UMKM ini berupa apa, Kak? Nah ini yang nanti kami akan membicarakan kepada dinas terkait nanti bantuan berupa apa, dan kita juga mau menanyakan kebutuhannya apa nanti yang akan kami. Karena menghidupkan mereka kemarin terdampak COVID-19 untuk kembali lagi aktif berekonomi. Untuk aspirasi ini sampai kapan kita tampung, Kak? Ini sejauh mereka masih menyampaikan sebagai bagian dari pemerintah rakyat kami. Pasti menampak sampai kapan, Kak? Kak, ini berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional, Kak? Program dari pusat hingga sekota gitu? Pemulihan ekonomi ya program dari nasional, dan pemerintah kota juga mendukung untuk pemulihan ekonomi ini. Dan ini gunanya untuk kita semua, artinya tidak lagi timpang ekonomi kita dengan dampak kemarin COVID-19. Maria juga mengatakan pemerintah kota Jambi dan DPRD kota Jambi sangat mendukung pemulihan ekonomi di kota Jambi, di mana dirinya juga akan terus membantu para pelaku UMKM yang juga ikut andil dalam pemulihan ekonomi di kota Jambi. Lili Skarlina, Cek TV, Melaporkan. Terima kasih.